hai 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 Woi itu 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 nah ini ada tuh ternyata duri ya sobat ini untuk sobat yang suka petualang ya ini harap berhati-hati sama ular vei pertanah ini ya kalau disini menyebutnya ular belandotan macan ini kalau habis hujan ini sering melintang di jalan-jalan kecil seperti ini ya sobat jadi ini harap diwaspadai karena ini berbisa tinggi ya sobat ya sangat berbisa tinggi dan tariknya itu panjang ini warnanya hampir menyerupai daun kering ya sobat jadi apa itu kita tidak tahu ya karena sering tidak terlihat karena ini sering melintang di jalan tahu-tahu matok gitu dan sering sekali banyak yang kegigit ya sobat ya Alhamdulillah saya lebih tahu dulu ya sobat ya yang tadi melintang di jalan ini ini warnanya cantik tapi ya berbisa tinggi ya sobat jadi harap diwaspadai ini seperti ini ular vei pertanah atau yang biasa kita sebut ular bandotan ini sangat berbahaya ya sobat dan berbisa tinggi ular yang mempunyai nama latin kalo selasma rhodostoma ini mempunyai corak yang hampir mirip tanah dan daun kering sebab itulah terjadi banyak kasus karena gigitan ular ini nah sahabat para pecinta alam atau yang suka petualang di hutan Arab hati hati ya sobat ya karena ular ini sangat pintar berkamuflase dan banyak tersebar di pulau Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel sang petualang alas Jawa tadi saya berangkat supuh ya sobat ya berangkat supuh dan saya menemukan pohon bolu lagi ya sobat ya dan kita tunggu ya siapa tahu burung pulanya datang ya sobat ya dan yang paling penting bisa saya videokan tadi saya sudah poin satu enggak terekam ya pas waktu datang kesini itu sudah poin satu jadi sangat deket sekali ya jadi saya tidak bisa merekam ya sobat ya jadi tapi sudah poin satu saya tadi waktu saya datang itu di pucuk itu saat tembak sudah kena jatuh enggak sempat kerekam ya sobat ya dan itu pohonnya pohon yang sering dimakan burung punai ya sobat ya itu cukup tinggi ya sobat ya kalau dari sini jarak ke pohonnya itu paling cuma 30 meteran tapi kalau ke atas ya mungkin lebih ya sobat ya jadi kita harus pandai-pandai ngambil sudut lah jadi soalnya nembaknya terlalu ke atas ya sobat ya mudah-mudahan kita poin ya hari ini ya sobat ya kita poin dua ya sobat ya poin dua ini cuman kita enggak enggak sempat ngerekam ya sobat ya enggak sempat ngerekam karena yang apa itu yang saya fokuskan ke HP itu malah enggak enggak datang ya sobat jadi burung datang itu malah di pohon sebelahnya saya ini sebelah kanan saya ini jadi kalau kita muter HP atau muter bifot apa itu HP itu langsung terbang dia mungkin jadi begitu menangkering ya langsung saya sud gitu jadi maaf ya enggak bisa terekam ya sobat ya jadi ya kita tunggu saja siapa tahu nanti yang apa itu pohon yang kita sudut pakai HP itu datang ya sobat ya jadi kita bisa ngambil gambarnya ya sobat ya di ini maaf enggak terekam tadi ya jadi main refleks saja jadi memang agak sedikit susah ya sobat ya kalau ngevlog sendiri di hutan itu memang agak sedikit susah soalnya binatang buruannya itu tidak seperti yang kita kira terus langsung apa itu yang kita rencanakan nangkering disitu enggak jadi nangkeringnya itu ya tidak terduga-duga ya sobat ya ini masih menting di kanan saya biasanya itu malah di belakang saya ya sobat ya jadi ini kita tunggu saja siapa tahu rezeki saya dan kita bisa ngambil gambar ya sobat ya di pohon kering itu ada satu ya sobat coba kita sudut ya jatuh ya sobat jatuh satu jatuh satu alhamdulillah tadi kerekam apa tidak ya sobat ya kalau enggak terekam ya maaf ya sobat karena keadaan yang tidak memungkinkan ya jadi ada langsung refleks gitu aja ya sobat ya tapi jatuh satu nanti kita ambil ya sobat ini saya tunggu dari tadi enggak datang-datang ya sobat ya mungkin saya mau pindah saja cari spot lain ya sobat ya alhamdulillah kita dapat tiga ekor sobat ya tiga ekor burung kunai ya sobat ya tiga ekor burung kunai dan kalau tupai banyak sekali tupai cuman bukan target ya sobat ya jadi kalau kemarin saya tembakin itu saya sud itu karena kemarin kan enggak ada burung kunainya ya sobat ya kalau sekarang ada burung kunainya ya tupai enggak saya sud ya sobat ya kalau tupai memang cukup banyak dan sangat banyak kalau disini ya sobat ya cuman enggak saya sud ini saya mau pindah spot saja ya siapa tahu dapat tambah ya sobat ya alhamdulillah ya sobat ya kalau rezeki memang enggak kemana tadi dari pohon ini waktu saya mau beranjak pergi ya mau beranjak pergi itu ada terbang nangkring di pohon kering sana tuh kelihatan kan itu alhamdulillah saya sud dari sini lumayan agak jauh ya sobat itu kena ya sobat yuk kita coba cari ya tadi di pohon ini ya sobat ya tapi enggak tahu jatuhnya dimana ya sangat lebat ya oh itu 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 nah ini aduh aduh ternyata duri ya sobat aduh ini nyakutin duri ternyata aduh ini ini poin satu ya sobat ya tambah satu kalau rezeki emang enggak kemana ya sobat ya ini tadi saya muter-muter itu enggak nemu spot punai ya sobat ya karena memang kalau disini pohon bolu itu kalau berbuah itu berbarengan jadi walaupun banyak punai itu tidak bisa bergerombol di satu tempat ya sobat ya jadi pelencar-pelencar gitu jadi ya kalau datang cuma dua ekor tiga ekor dan alhamdulillah tadi waktu mau kita pindah ya cari spot baru itu tambahan satu lagi ya sobat ya jadi kita dapat empat ekor burung punai ya sobat ya jadi alhamdulillah kalau rezeki enggak kemana ya sobat ya jadi kita lanjutkan pulang ya sobat ya siapa tahu nanti di jalan nemu apa itu biasanya kalau ayam hutan itu memang banyak kalau disini terus tupai itu banyak cuma enggak 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 saya shoot ya karena bukan target karena kemarin itu saya shoot karena punainya itu enggak ada kalau tadi kan sudah kelihatan ada punainya jadi enggak saya shoot ya mungkin kalau dihitung 15 ekoran pun ada ya sobat ya kalau tupai itu tadi di pohon pohon bolu yang tadi jadi terima kasih atas dukungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sobat saya menemukan ini ya pohon kosambi ya sobat pohon kosambi jadi pucuknya seperti ini buah kosambi juga bisa dimakan dan pucuknya ini kalau kepepet di hutan itu bisa dimakan ya sobat ini bisa dimakan jadi kalau misalnya kepepet di hutan enggak apa-apa ya sobat ya kalau misalnya enggak ada buah-buahan ujung pohon kosambi ini bisa dimakan rasanya sepet dan apa itu masem ya sobat ya kalau saya sudah terbiasa kalau makan-makan dari hutan ini memang sudah terbiasa jadi misalnya kepepet ini bisa dimakan ya sobat jadi bisa buat apa ya bisa buat ganjel perut lah sebelum kita dapat buah-buahan ya sobat ya sekerja pad ya sekerja pad ya terima kasih sampai jumpa Terima kasih.